Iuran tabungan perumahan rakyat, tak perah, menjadi sorotan publik lantaran akan memotong gaji pekerja baik PNS maupun swasta sampai 3 persen. DPR berencana akan memanggil pemerintah terkait polemik ini. Dikutip dari kompas.com, kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar atau Cak Imin, Rabu, 29 Mei 2024. Dikatakan Cak Imin, nantinya akan ada sejumlah pihak yang akan dipanggil. Mulai dari pemerintah, DB TAPRA sampai perwakilan burung. Cak Imin mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi agar kebijakan pemotongan gaji tersebut tidak membuat beban baru bagi para pekerja. Cak Imin lantas menyebut pemotongan gaji untuk program TAPRA memang cukup memberatkan dalam situasi ekonomi saat ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo juga telah merespon soal pemotongan gaji untuk TAPRA. Menurut Jokowi, kebijakan baru ini sudah melalui proses perhitungan yang matang. Namun, ia juga tidak dapat memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan baru pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!